5 Spoiler Anime Blades The Thousand Years Blood War dari alur cerita versi manga Anime Blades The Thousand Years Blood War telah mengudara di TV Tokyo Jepang dan di sejumlah platform internasional termasuk yang ada di Indonesia episode perdana telah tayang pada Selasa tanggal 11 bulan 10 2022 dan episode kedua pada tanggal 18 Oktober 2022 anime terbaru ini tampaknya bakal rutin tayang setiap Selasa Blades The Thousand Years Blood War untuk pertama kalinya melanjutkan anime Blades yang terakhir kali mengudara di Jepang pada tanggal 27 Maret 2012 silam anime ini disebut bakal mengambarkan art atau babak terakhir dari manga yang bertema Thousand Years Blood War meskipun belum diketahui apakah alur dalam anime ini akan dibuat sama persis seperti manga tentunya sudah banyak penggemar yang membaca art Thousand Years Blood War dari situ para penggemar sudah bisa meraba-raba seperti apa cerita yang akan disajikan lalu apasajakah halus cerita atau elemen menarik dalam kisah manga Black Blades babak terakhir yang bisa menjadi spoiler tersendiri untuk anime Blades Thousand Years Blood War berikut deretannya sebelum lanjut ke videonya dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya pertama, tak ada kisah cinta Ichigo Rukia sejak awal kisah Blades berjalan, karakter utamanya yang bernama Ichigo mendapatkan kekuatan dari sinigami cewek bernama Rukia banyak fans yang berharap awal mula perkenalan Ichigo dan Rukia yang dilanjutkan dengan berbagai rangkaian, kejadian seru, dan mendebarkan berakhir dengan benih cinta yang berbuah asmara sayangnya, hingga akhir cerita, tidak ada satupun adegan yang mengarah pada benih cinta Rukia dan Ichigo hubungan mereka sebatas teman dan bisa dibilang ada unsur cinta platonik belaka kedua, Ichigo bakal terus semakin kuat karakter Ichigo Kurosaki yang menjadi tokoh utama Blades memang sudah menjadi anak kesayangan sang pengarang, Tite Kubo dari satu arc ke arc terbaru, Ichigo Kurosaki selalu digambarkan makin kuat hal itu juga terlihat pada episode perdana anime Blades, The Thousand Years Blood War ketiga, Nasib Soul Society Soul Society, markas para sinigami dahulu digambarkan sebagai tempat ajaib dan mengagumkan yang sempat bikin Ichigo terpana namun seiring berjalannya waktu pada arc terakhir, Manga Blades bakal ada berbagai rangkaian kejadian yang membuat Soul Society berada di ambang kehancuran empat, hampir semua Zanpakuto terungkap dan yang terakhir, kelima Nasib Tragis para sinigami Sanpakuto alias senjata para sinigami untuk memburu pala hulu menjadi elemen menarik dalam kisah Blades bahkan, Sanpakuto memiliki desain heist sesuai penggunanya pada karakter akhir Manga Blades hampir semua Sanpakuto memiliki karakter yang jarang terlihat pada bab-bab sebelumnya pada akhirnya diungkap pada bab akhir ini, sinigami kuat kesayangannya nah fans seperti Byakuya, Hitsugaya, Kira, dan Matsumoto akan mudah dirobohkan saking kuatnya lawan mereka dalam kisah Manga ada banyak sinigami yang pada akhirnya tewas saat melawan musuh-musuh baru namun, begitu ada momen kebangkitan yang mungkin membuat para fans lega itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kalah sengang dan mungkin cukup sekian video dari kami dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video kami terbaru selanjutnya see you selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.